Halo semua, selamat datang di podcast IKK SESI UPS. Selamat datang di podcast IKK SESI UPS. Selamat datang di podcast IKK SESI UPS. Hal ini berarti bahwa dalam satu tahun indukan sapi dapat menghasilkan beder. Ini merupakan sistem yang sedang diatur bagaimana caranya perusahaan bisa menghasilkan, bisa mendapatkan produksi yang bisa meningkatkan dari keuntungan. Sebelum menginjak faktornya seperti apa, kemudian penyebarannya seperti apa, bagaimana caranya, kita akan memaparkan apa sih yang dimaksud dari manajemen reproduksi pada sapi. Manajemen reproduksi pada sapi merupakan pengelolaan faktor-faktor penting pada reproduksi sapi jantan dan sapi betina. Menikuti, deteksi ekstrus, inseminasi buatan, lingkungan, mudah nutris yang diberikan, dan penyiapan darah sebagai indukan pengganti. Tujuan dari manajemen reproduksi sapi yaitu melakukan efisiensi dalam sistem reproduksi yang bisa berlangsung secara teratur dan menghasilkan nilai yang tinggi. Efisiensi dari manajemen reproduksi ini juga menjaga kelangsungan induk yang siap menghasilkan pedet serta susu dalam satu tahun atau dalam satu periode. Mengutip pada artikel, CO perusahaan peternakan besar di Indonesia yaitu Dairy Pro menyatakan bahwa No Calf, No Big, No Money. Apa artinya, dalam perusahaan peternakan sapi perah, bila sapi tidak melahirkan atau tidak menghasilkan pedet, maka sapi tidak akan menghasilkan susu. Jika sapi tidak menghasilkan susu, akan berdampak pada peternak, yaitu dampak negatif dengan tidak adanya pemasukan sehingga menjadikan peternak merugi. Dari sekian banyak faktor yang terbesar penentu untung atau rugi dari sistem reproduksi, yaitu Calving Interval. Apa itu Calving Interval? Calving Interval adalah jarak beranak dalam satu tahun. Sistem reproduksi adalah salah satu bagaimana cara peternak bisa menghasilkan nilai yang tinggi dari reproduksi sapi tersebut, sehingga keuntungan bisa didapatkan. Nah, benar banget itu yang disampaikan oleh teman-teman kita Handri, bahwa salah satu dari faktor penyebab keuntungan atau kerugian suatu pertanakan dapat kita lihat dengan faktor Calving Intervalnya. Karena semakin cepat atau semakin singkat dari faktor Calving Interval, maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi suatu pertanakan. Nah, ngomong-ngomong tentang Calving Interval, Calving Interval sendiri ini merupakan jarak atau waktu yang diperlukan oleh sapi betina antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Calving Interval idealnya ini selama setahun, selama setahun ini kita dapat mengetahui atau menghitung seharat Calving Intervalnya. Nah, bagaimana mendapatkan Calving Interval selama satu tahun ini? Nah, selama satu tahun itu kan berisikan 365 hari. Jadi, 365 hari ini dibagi atas periode kebuntingan yang membutuhkan waktu 280 hari. Nah, setelah sapi melahirkan, sapi itu memerlukan involusi uteri. Nah, involusi uteri ini merupakan kembali normalnya organ reproduksi dan siklus normal. Selama 45 hari. Dan, ada waktu tersisa 40 hari. Kita itu sudah mengetahui siklus sapi sekitar 20 sampai 21 hari. Sehingga ada waktu sapi betina vertil untuk di ebay. Nah, karena tersisanya tadi ada waktu 40 hari, maka kita dapat meng-ebay sapi betina yang vertil sekitar 2 kali. Nah, berikutnya, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan manajemen pemeliharaan. Yang kedua, kita harus mengetahui gangguan reproduksi pada sapi. Setiap gangguan reproduksi akan memperpanjang capping intapal. Namun, disini saya tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang gangguan reproduksi. Karena akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok lain nantinya di pertemuan teman. Nah, bagaimana siklus estus pada sapi supotalamus menghasilkan gonadotopin racing hormone atau GNLH yang akan menstimulasi sel-sel gonadotop penjabituriteri untuk meseksesikan hormon FSH dan LH yang bekerja pada target organ gonadotop penjabituriteri. Pada fase folikuler, FSH berfungsi untuk perkembangan folikal dan LH untuk pembesaran dan pematangan akhir ovum hingga bervulasi. Folikuler yang mengenung sel telur menghasilkan hormon estradiol atau estrogen untuk menginisiasi estrus. Gejala estrus ini dapat kita lihat se-infeksi yaitu terlihat sapi gelisah. Di angkini lagi, pangkal ekornya naik atau keluarnya lendir. Pada periodo estrus ini, sapi siap untuk dikawini. Sementara pada fase luteal, corpus luterum menghasilkan progesteron untuk menekan pelepasan GNLH sehingga FSH dan LH ditekan agar tidak terjadinya opulasi kembali. Progesteron juga menjaga dinding uterus untuk masa kebuntingan. Apabila dalam nembas hari tidak terjadi pembuahan, maka uterus akan menghasilkan prostaglandin. Sehingga corpus luterum regresi dan kemudian dimulai kembali siglos parut. Akan tetapi, apabila terjadi pembuahan, maka uterus akan menghasilkan bovine topoblast protein sehingga prostaglandin tidak dihasilkan. Akibatnya, corpus luterum bertahan dan progesteron tetap diproduksi untuk mempersiapkan dan mempertahankan kebuntingan. Dari fisiologi siklus tersebut, kita dapat mengontrol estrus dengan menerapkan prinsip yaitu memperpanjang atau memperpendek masa hidup corpus luterum atau fase luterum dengan menggunakan sediaan hormon. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara memperpendek masa hidup corpus luterum? Perpendek masa hidup corpus luterum menggunakan hormon pasir luterum dengan menghisiskan corpus luterum sehingga estrus kembali terjadi. Pemberian PGF2 apa seperti luterum di pertengahan proses luterum yaitu hari ke-15 menyebabkan uterolisis dalam beberapa jam sehingga konsentrasi progesteron turut dan kadar estrogen meningkat. Hal ini merangsang hipofisis anterior melepaskan FSH dan LH untuk perkembangan dan pematangan follicle sehingga menyebabkan terjadinya estrus dan opulasi kembali. Gejala estrus akan terlihat sekitar 2-3 hari setelah penyintikan prostaglandin pada hari ke-15. Inseminasi pada sapi tua harus dilakukan pada saat gejala estrus akan mati serta perlu diberikan secara double injeksi dengan selang waktu 11-12 hari. Kelemahan pada prinsip pertama ini yaitu prinsip memperpendek pasir luterum yaitu metode ini hanya dapat digunakan pada pasir yang memiliki corpus luterumaktif Seperti pada sapi perah muda atau sapi perah tua pada sapi potong sering menimbulkan gejalaan estrus pada kondisi tertentu sehingga disarankan menggunakan progesteron krester yaitu menggunakan prinsip memperpanjang pasir luterum. Nah bagaimana caranya untuk memperpanjang pasir luterum? Nah binggunya bagaimana memperpanjang pasir luterum? Memperpanjang pasir luterum menggunakan sedian hormon progesteron yaitu krester dengan bahan aktif nolgestomid dengan menghambat sekresi FSH dan LH dari adenohiprofisa Sehingga tidak terjadi pertemuan folikel baru dengan cara menekan keluarnya LH melalui mekanisme penghambatan pada hipotalamus pituitary Pada sapi perah dewasa krester dipasangkan 9-10 hari kemudian disuntikan prosopin 2 hari sebelum dicabut Pada sapi potong muda atau tua atau sapi perah mutua diberikan PMSG dengan tujuan menstimulasi perkembangan folikel yang diinjeksikan langsung saat krester implant dicabut Inseminasi dilakukan pada jam 48-56 pada hewan tua Nah bener banget tuh bahwa kita harus memperhatikan manajemen pemeliharaan dan gangguan reproduksi Selain itu juga kita harus memperhatikan siklus estrus hewan tersebut Apakah dia sedang mengalami estrus atau tidak Dengan melihat kejala-kejala atau tanda-tanda yang ditimbulkan oleh hewan tersebut Nah itu dia episode podcast IKK praktikum minggu kelima Terima kasih setelah mendengarkan TriVet, Trio Veteriner Podcast Semoga podcast kami dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya Bye-bye